Oke, ini masih belum finis, Pak? Tategoi, masih tategoi, masih raso. Sumi-nya belum begitu muncul. Ini lebih kecil, lebih finis. Tapi saya malah lebih senang yang ini. Senangnya kenapa, Pak? Senangnya ini untuk 40-45. Nanti akan diangkat lagi size berapa? Insya Allah kalau sudah 55 ke atas. 55 ke atas, wow, oke. Bilang begini, tapi kantongnya jadi profesional nantinya. Godaannya itu, Pak, ya, paling besar, ya? Itu, maunya sih, nanti biar gede-gede. Ternyata finish duluan kejual, Pak, ya? Kadang kantongnya tipis, terus tidak ada yang di... Akhirnya oke juga. Seribu koi, seribu warna. Apa kabar, sahabat pecinta koi semua? Kembali lagi, sahabat koi, saya sapa di video kita kali ini, ya? Nah, sahabat koi, masih ingat dengan kolam-kolam ini? Saya ada di mana? Nah, ya, benar. Saya ada di Britar Raya Koi Farm. Di tempatnya Bapak Kolit. Kali ini, Bapak Kolit lagi seleksi beberapa ikan koi-nya yang tate goi. Dari calon SQ, dari Soa, Siro, dan ada beberapa macam yang lainnya. Oke, sahabat koi, yuk. Tuh, mungkin sahabat koi bisa lihat, beliau sudah mulai, kayaknya sudah mulai ngambil ikannya, ya? Oke, sahabat koi, yuk kita lihat seperti apa sih proses seleksinya dan yang seperti apa ikan koi yang dinamakan tate goi itu. Ini saiznya sudah besar katanya. Yuk kita sapa Pak Kolitnya. Bagi sahabat koi, boleh dong like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebi Sukhoi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat siang Pak Kolit. Iya, selamat siang. Alhamdulillah hari ini seleksi ya Pak ya? Iya, seleksi. Mau dimasukkan lagi ke kolam untuk dibesarkan lagi. Untuk dibesarkan lagi? Iya. ini masih ini jumbo tosek pak ya jumbo tosek satu tahunan satu tahunan ini tadi panen berapa eh panen bukan panen ini pak ya seleksi ya seleksi mau dimasukin ke kolam lagi besarin lagi biar nanti bisa finish Oke insyaallah ini calon-calon SQ calon SQ ini umur berapa pak umur satu tahun satu tahun ya ini nanti yang dipilih yang mana sih pak rencananya semua nanti ini kan cuman kita ambil yang besar yang ukurannya sama dijadikan satu jadi satu nanti ada 25 ekor atau 30 ekor yang penting nanti saiznya sama biar perkembangannya cepat jurnya dan juga segera mendapatkan warna yang finish Oke ini masih masih belum finish Pak tategoi masih tategoi masih tategoi masih oke ini belum begitu muncul nah ini ini masih belum semua Pak ya ya belum semua nanti siro-sirohnya tategoi siroh yang gede-gede itu banyak itu jadi setelah ini lah ya kita ceburin satu Oke ini dimasukkan ke kolam yang sini ya dua tiga empat lima nah ini untuk suingan nih polosan pelengkap pelengkap dua puluh sekarang kita ambil tategoi sirohnya sirohnya oke ya 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 selamat menikmati tategoi siro ini size berapa pak kira-kira 40 centian 40 centian nah ini masih tategoi ini masih muda berarti terhitung muda pak sudah satu tahun nah ada perbedaan gak sih pak kalau untuk jantan dan betinanya ini pertumbuhan warnanya ini karena ini memang yang kita ambil jumbo-jumbunya artinya jumbo tosenya maka dari itu memang masih tategoi mas kalau masalah cepat besarnya ini melebihi dari yang lainnya yang tidak kita pilih ini kan kita memilih untuk jumbo tosenya untuk kita pelihara lagi ini memang biar nanti sesuai harapan lah ini kan kalau dari tategoi insya Allah mencapai finish yang dengan ukuran besar itu insya Allah menjadi lebih cantik daripada yang finish dari awal ini penampakan untuk ikan siro nya pak ini karena masih di kolam tanah pak ya jadi semisal putihnya masih bisa maksimal lagi sebenarnya kalau di insya Allah masih bisa masih bisa ya ini lebih kecil lebih finish tapi saya malah lebih seneng yang ini senengnya kenapa nih pak? senengnya ya ini untuk istilah kategori kita happy ending di tempatan gitu lah oke berarti nunggu finishnya ya pak ya ya kita masukkan ya ini ya oke ini dimasukkan ke kolam yang ini berarti ukurannya besar-besar nih pak yang di kolam sini 40-45 40-45 nanti akan diangkat lagi size berapa? insya Allah kalau sudah 55 ke atas 55 ke atas wow oke biar nanti yang ini kan banyakan memang tategoi biar kalau benar nanti besar finish memuaskan oke berarti ditunggu nanti finishnya ya pak ya insya Allah ikan ini calon-calon eski mas oke ini biasanya sahabat koi yang suka langsung jumbo dengan wah ini gintin pak ya jumbo dengan finish dan udah kalau kayak gini menghiasi kolam kolam-kolam sahabat koi semua ini udah keren sekali kalau sudah finish nanti iya pasti nah ini ada berapa ekor pak disini di kolam ini tadi berapa? tadi 20 yang ini 7 oh berarti ini kolam masih kosong ya tadi pak ya? oke ini untuk selingan oke ini ada yang polosan selalu dicampurkan ada polosan pak ya untuk selingan pak untuk selingan katanya kalau untuk polosan itu juga ini pak ya memancing mereka lebih berani untuk makan atau seperti apa? itu yang selama ini kita tahu yang jenis-jenis cagoy itu yang rakus makannya kalau platinum makannya biasa-biasa juga oh gitu yang pengalaman kita tahu lah kalau platinum ini berarti enggak seperti cagoy dan yang lainnya pak ya? sudah enggak tahu itu filosofinya dari mana tapi kenyataannya kalau cagoy gampang rakus makannya makannya budinya dan untuk grownya lebih dari ikan-ikan yang jenis yang lain jadi memang biasanya untuk katanya penjinak kolam kebanyakan untuk penjinak kolam kalau dikasih makan dia mulutnya sampai bisa makan-makan jari-jari dicot semua itu oke oke nah ini kolam yang dulu kita sempat review ini sudah jadi pak ya? Alhamdulillah sudah jadi sudah jadi untuk ikan-ikan calam FG yang diukuran 25-30 oke ini yang kecil ya nanti dimasukkan ke sini terus nanti mau diangkat lagi itu size berapa? insya Allah nanti ya sudah 40 atau 45 nanti kita seleksi lagi nanti kita masukkan lagi oke kemudian tidak tergoda untuk dijual lagi dijual lagi ya? kadang itu bilang begini tapi kantongnya kering godanya itu pak ya paling besar ya? maunya sih nanti biar gede-gede ternyata finish duluan kejual kok ya? kadang kantongnya tipis terus tidak ada yang akhirnya oke juga oke juga oke sahabat kohi mungkin nunggu pak kolit kalau lagi oke itu bisa nanti tapi menurut saya lebih bagus kalau sudah finish memang pak ya tinggal dinikmatin di kolam rata-rata yang kita masukin ini memang kita pilih yang tata kohi tata kohi jadi pengalaman kalau tata kohi kalau benar-benar sudah finish warnanya memang benar-benar sesuai harapan oke tamasol silahkan pak dilanjut nah sahabat kohi ini proses jadi ini bukan panen ya sahabat kohi ini masih diseleksi lagi jadi ikan-ikan yang tosai tapi yang sudah dengan saiz jumbo itu diambil dari kolam yang sebelumnya dipindah ke kolam yang ini untuk biar mungkin pertama makannya mereka biar sama ya nanti karena kalau biasanya ada yang besar ada yang kecil yang kecil biasanya kalah dengan yang besar jadi pertumbuhannya nanti bisa terhambat juga oke itu tadi sahabat kohi ya proses sensir atau proses seleksi ikan kohi untuk yang tata kohi di berita raya kohi farm nah sahabat kohi pasti penasaran hasilnya nanti seperti apa oke nanti kita tunggu lagi beberapa bulan saat pengangkatan ikan-ikan ini ya yang awalnya tata kohi nanti finishnya seperti apa yang jelas sudah jumbo dan selalu tonton di channel Ebi Sukhoi ya seribu kohi seribu warna cari ikan kohi berkualitas di Ebi Sukhoi tempatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati